Halo Halo semuanya selamat datang di channel bless your fire Oke dan kali ini kita akan mereview atau men showcase addon Colorful Mutant Wolf Oke di addon ini kalian akan bisa menemukan bermacam-macam serigala coy kalau kalian udah bosan dengan serigala yang kayak gini aja kalian bisa spawn skeleton wolf nah skeleton wolf ini sama kayak wolf biasa guys tapi dia cuman tulangnya aja yang masih itu coy makanya namanya skeleton wolf ya dan ini juga ada wolf yang besar guys kalau di survival biasa kalian enggak mungkin ketemu sama kayak gini nah tengkar kalau yang biasa kita ketemu sama yang skeleton dia pasti bertengkar coy sama kalau ya sama kayak dia ketemu skeleton biasa tuh coy Nah sekarang kita coba nih kita cinakin dulu ya kita tem kita kasih makan tulang ini dia nah dan kita bisa kalau yang besar nih bisa dinaikin coy kayak kuda inilah keuntungannya kalau kalian yang lagi main survival kalian nyari-nyari saddle nggak dapat-dapat kalian bisa naikin wolf ini aja coy simple banget tinggal kalian lawan beberapa skeleton kalian ambil tulangnya langsung kalian jinakin dah nih wolf raksasa nih udah bisa kalian tunggangi tanpa memakai saddle Oke sama juga nih kayak yang orang skeleton ini juga kita bisa jinakin pakai tulang dan bisa kita naikin juga coy nah deh kan udah kita naikin nih kalau masalah kecepatannya sih sama aja ya kayak yang biasa sama aja coy dan sekarang kita coba kita adu dia ini dengan beberapa zombie apakah dia bisa melindungi kita dengan baik kita coba sekarang kita cari ini dulu telur zombie ini mana nih oke kita lihat dia pakai bisa melindungi kita dengan baik demiknya keras atau gimana oke bro karena ini bukan mode survival jadi zombie nggak nyerang kita coy jadi kita harus nyerang duluan zombie-nya baru sih wolf ini mau bantuin kita coy tapi tenang aja kalian kalau kalian main di mode survival zombie kan otomatis menyerang tuh dan si wolf ini juga akan otomatis melindungi kita coy oke sekarang gua mau coba jinakin dua wolf ya dan kita bisa punya kita bisa punya dua coy punya yang skeleton satu dan yang biasa satu oke kelebihan dari yang biasa ini bisa diwarnain coy sekarang gua mau warnain coba ya oke nah kira-kira warna merah kayak gini coy bagi kalian yang suka orang merah ya nih tapi gua sukai warna hitam ya jadi gua warnain aja nih wolf warna hitam oke seperti itulah addon ini mutant colorful wolf dan kalian pasti akan kalau kalian di modus people pasti kalian akan gampang menemui ini guys karena ini mau tambahan juga ini Oke lah cukup segini aja dulu addon kali ini karena emang ini aja yang gua buat tahu fitur-fiturnya ya yang ada di dalam addon ini kalian bisa pertama kalian bisa memelihara si serigala kesukaan kalian Oke dan yang kedua kalian bisa mengwarnai juga serigala yang kalian suka coy dan yang ketiga ini tidak perlu menggunakan sedel kalian sudah bisa langsung mendunggangi serigala kalian seperti kuda Oke Oke Bro cukup sampai disini saja dulu pembahasan gua kali ini semoga kalian mengerti dengan penjelasan gua dan terima kasih sudah kalian menonton jangan lupa kalian like comment subscribe see you later bye 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 you Terima kasih telah menonton!